Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbicara masalah tentang law of attraction atau hukum tarik menarik Kita akan menemukan 3 kunci rahasia Saya ulangi 3 kunci rahasia Agar Anda bisa melakukannya dengan sangat cepat dan segera diwujudkan Apa yang ingin Anda wujudkan Tentu saja ketika kita menggunakan 3 cara rahasia ini Anda harus benar-benar memahami satu persatu Baik teman-teman nanti kita akan melanjutkan detailnya bagaimana Namun sebelum kita melanjutkan Buat Anda yang belum subscribe seperti biasa Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan juga aktifkan loncengnya Agar ketika saya upload video Anda langsung mendapatkan pemberitahuan Law of attraction atau hukum tarik menarik ini adalah hukum semesta yang diciptakan oleh Tuhan Yang bersifat universal Artinya tidak memandang dari segi belief apapun Dari kepercayaan apapun Dari agama manapun Hukum ini berlaku secara universal Secara umum Layaknya hukum gravitasi Berlaku untuk semua orang Orang yang beragama A, B, C, D atau bahkan Orang yang tidak memulak agama pun ketika melakukan hukum gravitasi Hasilnya sama Misalkan Anda menjatuhkan benda Misalkan ini HP Ya Handphone Ketika Saya Lepaskan tangan saya Otomatis dia akan Jatuh ke bawah Terkena yang namanya hukum gravitasi Itu Yang saya maksud Hukumnya universal Siapapun yang melakukan Hasilnya sama Nah kita akan bahas Bagaimana Tiga Kunci rahasia ini Bisa Anda praktekan Untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan Kita bahas Mulai yang pertama Yaitu Caranya adalah dengan Kita meminta Meminta Kenapa harus meminta Karena kita tidak punya Logikanya kan begitu Karena kita tidak punya Maka kita harus Meminta Meminta kepada siapa Tentu saja kita meminta kepada Sang Maha Pemberi Yaitu Tuhan Dalam Jemaah Islam Allah SWT Mintalah Padaku Kan begitu Disuruh meminta Maka Kewajiban Anda Adalah Meminta Meminta Ya Jangan sombong Kalau kita tidak punya Minta kepada Sang Maha Kaya Dan Sang Maha Pemberi Itu prinsip dasar pertama Yang harus Anda pahami Minta Dengan cara apa Berdoa Beraklimasi Dan lain sebagainya Self talk Itu adalah cara Anda untuk meminta Banyak sekali Lalu Kunci rahasia yang kedua Adalah Anda harus Melakukan yang namanya Mempercayai Ya Mempercayai Mengimani Benar-benar Mempercayai Apa yang sudah Anda Minta di Pertama tadi Ini tidak bisa tidak Harus Anda lakukan Ketika Anda meminta Maka Anda harus mempercayai Apa yang Anda minta Itu Akan Diberikan Dengan konsep Mempercayai Kita otomatis Akan mengimani Apa yang Sudah kita minta tadi Sangat Logis sekali Jika Anda meminta Misalkan seorang anak Meminta barang kepada Orang tuanya Minta dibelikan sesuatu Maka anak tersebut Harus mempercayai Bahwa orang tuanya Akan memberikan Sama halnya Ketika Anda meminta Kepada Tuhan Maka Anda wajib Mempercayai Untuk Dikabulkan Permintaan Anda Mempercaya itu Memang harus dari Hati nurani Tidak ada Pertentangan Di hati nurani Ketika Anda sudah meminta Memang Yang kedua Benar-benar Mempercayai Apa yang sudah Anda Minta tadi Akan diwujudkan Lalu kunci yang ketiga Yang sangat Penting sekali Yaitu Anda Bersiap Untuk Menerima Bersiap Untuk menerima Yang pertama Adalah meminta Yang kedua Anda mempercayai Apa yang sudah Anda minta tadi Yang ketiga Anda harus Siap menerima Karena Kebanyakan Orang ini Ketika sudah Meminta Dan Katakanlah Dia mempercayai Tapi yang ketiga Dia tidak siap Menerima Kok bisa Iya Kebanyakannya Seperti itu Karena Mereka justru Menolak Apa yang sudah Mereka minta Di awal Contoh Mereka minta Penghasilan Satu bulan Katakanlah 50 juta Kalau kedua Mereka sudah Mempercayai Tuhan Yang memberikan Tapi yang ketiga Mereka tidak siap Menerima Ada keraguan Masa iya Nanti pantas Enggak ya Saya Jangan-jangan Nah itu Keraguan-keraguan Itulah yang Membatalkan Konsep dari Yang pertama Dan yang kedua Tadi Siap menerima Itu Ibarat seperti Kita membuat Wadah Atau tempat Melayakkan diri Wadah kita Itu harus Benar-benar Disiapkan Jadi Misalkan Saya analogian Yang lain Turun hujan Anda Meminta air Maka Anda harus Menyiapkan Wadahnya Entah itu Berupa gelas Kecil Untuk menampung air Atau Ember Atau Mungkin Wadah yang jauh Lebih luas lagi Lebih besar Untuk Anda Menampung air Tadi Jadi Pertama Saya ulangi lagi Anda wajib Meminta Yang kedua Wajib mempercayai Apa yang sudah Anda minta Yang ketiga Anda wajib Untuk Siap menerima Apa yang Anda percaya Tadi Ketika Konsep ini Anda lakukan Dengan benar Ini Akan menjadi Hukum semesta Seperti Hukum gravitasi Tadi Akan cepat Terwujud Apa yang Anda Inginkan Semoga Ini menjawab Pertanyaan Anda Dan menjadi Ilmi yang Bermanfaat Buat Anda Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Salam Hormat Sampai jumpa